Seorang wanita memegang ular besar. Ular itu berubah menjadi manusia. Tapi wanita itu tidak menyadarinya. Kemarin Neangan menggali beberapa rebung untuk dibawa pulang. Tapi sayangnya skopnya macet. Ketika gadis itu menariknya dengan paksa, ujung skopnya tersangkut. Gadis itu hanya bisa menarik pegangannya. Saat ini ibu dan anak itu tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba seekor ular besar merangkak keluar dari gua. Hal ini membuat ibu dan anak tersebut ketakutan. Semua orang dengan cepat klik suka untuk meminta keberuntungan. Neang buru-buru menjelaskan. Gadis itu hanya secara tidak sengaja melecehkan. Berharap dewa ular akan memaafkanku. Dewa ular memaafkan kesalahannya dan perlahan mundur ke dalam. Pada saat ini Neang tiba-tiba memanggilnya kembali. Bisakah dewa ular memberi saya kembali skop pinggul? Dewa ular setuju dengannya. Dewa ular mendorong skop. Neang dengan cepat mengambilnya. Kemudian ibu dan anak itu segera berlari. Dan ular di mulut gua masih memperhatikan ibu dan anak mereka. Wanita dalam perjalanan pulang menyebarkan rebung yang telah dia gali ke tanah. Gadis itu ingin meninggalkan petunjuk untuk ular itu. Ular itu melihat rebung yang bertebaran di tanah dan mengerti maksud Neang. Ini mengikuti jejak di tanah. Pada malam hari, ular itu merangkak ke kamar wanita itu. Perlahan-lahan merangkak ke tubuh Neang. Neang sedang tidur dan langsung merasa sangat nyaman. Tiba-tiba gadis itu terbangun dengan kaget. Melihat Neang hendak berteriak. Ular itu perlahan menjelma menjadi manusia. Cinta pertama Neang. Tapi Neang tidak bisa mengerti. Gadis dan mantan kekasihnya sedang jatuh cinta. Tiba-tiba seekor ular besar tiba-tiba muncul di hadapannya. Kekasih tua itu segera mengambil parang untuk memotong ular itu. Ular itu langsung dipotong menjadi dua. Langit tiba-tiba berubah. Cinta pertama itu tidak tiba-tiba hilang. Kemudian kisah Neang dan mantan kekasihnya ditemukan oleh putrinya. Namun yang dilihat putri itu adalah seekor ular raksasa. Putri takut mati. Dalam satu malam Neang keesokan harinya mengalami reaksi mual di pagi hari. Tapi suaminya telah bekerja di luar selama lebih dari satu tahun sekarang. Pastinya daging ular. Sang suami yang sedang di luar bekerja kembali. Putri dengan senang hati pergi menjemput ayahnya. Sang ayah langsung bertanya, di mana ibu? Gadis itu tidak tahu bagaimana harus menjawab. Karena Neang saat ini sedang memegang ular yang sedang tidur. Wanita itu berselingkuh dengan ular. Tiba-tiba, suami Manop yang sedang pergi bekerja, tiba di depan pintu. Ketika Manop berada di luar memanggil istrinya. Neang panik di dalam ruangan. Manop melihat istrinya tidak pernah membuka pintu di luar dan bertanya dengan cemas. Sang istri menyuruh ular itu pergi dengan cepat. Tapi ular itu sepertinya tidak mau pergi. Manop menunggu di luar pintu untuk waktu yang lama. Jadi dia menendang pintu hingga terbuka dengan kakinya. Saat itu Neang juga membuka pintu. Melihat suaminya berdiri di depannya. Dia sangat gugup. Manop melihat penampilan Neang yang kuyuh. Merawat istrinya dengan lembut. Apakah saya tidak sehat? Neang hanya menjawab. Manop maju ke depan ingin mesra dengan istrinya. Wanita itu melihat bahwa masalah itu akan segera terungkap. Tidak menyangka ular itu segera menghilang. Hati Neang sudah damai sekarang. Kemudian gadis itu berpura-pura peduli dengan suaminya. Melihat istrinya seperti itu, hati Manop sangat puas. Ular itu sekarang telah merangkak keluar dari ruangan. Saat itu Neang sedang menyiapkan makan siang untuk suaminya. Pria itu melihat perut istrinya dan berpikir. Keesokan harinya Manop sedang menebang kayu bakar di halaman. Neang di sebelahnya tiba-tiba muntah. Ini membuat Manop semakin curiga. Kali ini, dia menyalahkan istrinya karena mengkhianatinya. Neang buru-buru bersumpah dengan hidupnya bahwa tidak ada pria lain. Ketika Manop melihat itu, dia berhenti berdebat dan pergi untuk bertanya kepada putrinya. Apakah ada pria yang datang ke rumah baru-baru ini? Putri berkata hanya ular biasa yang datang. Manop sepertinya mengerti sesuatu. Pada tengah malam, Manop dan putrinya bersembunyi di halaman. Setelah beberapa saat, sekor ular memang merangkak naik. Neang memperlakukan ular seperti suami. Manop yang bersembunyi di rerumputan patah hati dan putus asa. Sekarang dia mengerti mengapa istrinya hamil. Dia kemudian memiliki pemikiran yang aneh. Kemudian Manop menjadi tenang dan datang ke sebuah pavilion. Dia berencana untuk membalas dendam pada istrinya. Tetapi pada saat ini, sekor ular besar muncul lagi. Sekor ular perlahan merangkak naik ke langit-langit. Pria yang ketakutan. Ternyata itu hanya mimpi buruk. Tetapi pria itu langsung memikirkan istrinya. Jadi keesokan harinya, dia meminta putrinya untuk memanggil ular itu keluar. Gadis itu sangat ketakutan. Tapi dia tetap menurut. Gadis kecil itu berdiri di depan gua dan memanggil beberapa kali. Ular itu secara alami merangkak keluar perlahan. Itu mengikuti putrinya ke depan. Pada saat ini, langit menjadi gelap dan sesosok secara bertahap muncul. Suami Neang sudah lama disergap di sini. Melihat ular itu benar-benar keluar dari gua. Dia diam-diam mengeluarkan pisau dan memotong ular menjadi dua di depannya. Pria itu akhirnya membalas dendam. Setelah itu, dia menyerah membawa pulang daging ular. Dan membuat daging ularnya sendiri, ibu dan anak baru saja menikmati makan siang yang lezat. Neang mengambil sepotong besar daging dan memakannya. Manop marah dan mengatakan itu baik untuk makan lebih banyak. Dia juga menunjuk kepala ular yang tergantung di sampingnya. Neang terkejut tetapi tidak berani menunjukkannya. Gadis itu menangis dan berkata itu enak. Di malam hari, Neang masih berharap ular itu muncul lagi. Tetapi gadis itu menunggu dan tidak melihat ular itu. Sekarang dia mengerti. Kemudian Manop pergi ke belakang untuk menghibur Neang. Dia mengatakan kemarahan tidak baik untuk kehamilan. Keesokan harinya, pasangan itu sama seperti sebelumnya. Manop juga ingin mengajak istrinya keluar untuk menangkap ikan. Tiba-tiba Manop mengatakan untuk melupakan sesuatu. Kemudian dia pergi untuk mengambil pisau sepanjang 10 meter. Neang juga mengikuti suaminya keluar. Di tepi sungai, pria itu mengungkapkan wajah aslinya. Dia ingin membunuh anak di perut Neang. Neang melarikan diri sehingga suaminya mengejar. Dia menjambak rambut istrinya dan menariknya ke darat. Dan gadis itu juga sedang dalam perjalanan ke sini. Dia merasakan sesuatu yang buruk akan terjadi. Neang berbaring di tepi sungai memohon suaminya untuk menyelamatkannya tetapi dia kehilangan semua alasan. Dia dengan panik menyayat perut istrinya. Perut Neang penuh dengan bayi ular. Manop mengayunkan pisaunya dan menyayat bayi ular itu hingga ia membunuh semua bayi ular di depannya. Orang gila itu tertawa keras. Akhirnya perseteruan itu terselesaikan. Tapi sekarang sekor ular diam-diam merangkak ke dalam air. Wanita itu bermain dengan ular itu. Dan keesokan harinya mengetahui bahwa dia hamil. Sang suami kembali dari kerja dan mengetahui. Dia langsung melahirkan istrinya. Tidak heran ada ular kecil yang tak terhitung jumlahnya di perut wanita itu. Manop tanpa henti menebas bayi ular itu. Dia membunuh semua bayi ular di depannya. Dia mulai tertawa. Topi biru ini akhirnya dilepas. Tapi dia tidak tahu bahwa sekor ular muncul. Manop tidak memperhatikan saat ini. Jadi dia tiba-tiba menabrak batang kayu. Putri mereka juga mengikuti. Melihat ini, gadis itu menangis tanpa suara. Tapi dia juga harus memukul Lok yang sama seperti ayahnya. Kemudian Soraya untungnya melarikan diri ke tempat yang damai. Pada saat ini seorang pria muncul. Tubuhnya memancarkan cahaya. Tubuh Soraya juga memancarkan cahaya. Segera Soraya berubah menjadi seorang anak. Bayi menangis sambil berbaring. Pria dengan wajah lembut berkata dia akan memancarkan cahaya.